halo 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 assalamualaikum kembali lagi nih bersama saya Om Seno di channel Senopati also Oke kembali lagi ya yang belum subscribe jangan lupa subscribe yang belum nekan tombol loncengnya jangan lupa nekan tombol loncengnya ya ya gambar loncengnya gambar loncengnya guys kemudian jangan lupa like and share nya jika ini berguna ya jika ini mengasihkan dan berguna silahkan boleh di share kemana saja ya guys Oke kali ini Om Seno ingin mengajak kalian untuk mengganti media tanam ya guys ini media tanamnya Om Seno mau ganti karena sudah lumayan usang ini ya media tanamnya ya sudah lumayan usang media tanamnya media tanam media alasnya ya wah ini keingetnya Om Seno ini media tanam media tanam soalnya Om Seno sering ngurus tanaman jadi keingetnya ke situ terus ya ini alas kandangnya sudah tidak karuan ya ini tadinya Redfoot camat seri hatnya enggak satu kandang disulkatanya ini ya guys jadi tadinya ada di kandang yang satunya ini Om Seno satukan saja biar tidak kesulitan membuat kontennya ya ini sudah terlalu buruk medianya ya guys tuh kelihatan enggak ada daun-daun daun-daun sawinya tuh ya kelihatannya ada daun-daun sawinya ada beberapa pupup yang sudah kering ini harus diganti ya guys Nah tuh ya udah udah ada beberapa yang sudah hancur root pelletnya ini karena mungkin pipisnya sih kura-kuranya ya guys ya benar kura-kuranya bisa pipis ya karena bisa minum pasti bisa pipis guys seperti itu ya Oh ini nanti Om Seno rendam dulu saja kura-kuranya disana ya tuh ya ini ini Om Seno sudah ngasih rendaman air hangatnya hangat-hangat kuku ya guys kayak mandiin bayi udah Om Seno campur sumak Herb ya jadi warnanya kayak teh tuh ya yang ngikutin Om Seno dari awal pasti tahu sumak Herb gunanya untuk apa ya untuk pembeliannya bisa di toko-toko online untuk Om Seno itu tidak menjual sumaknya ya guys sumak sama fumak itu beda fumak yang buat makanan kurang-kurangnya sumak yang buat air rendamannya guys itu bagus banget untuk kura-kura kalian ya Hai ini posisi jam berapa itu posisi jam berapa ini ya posisi jam 9 ya jam 9 lebih 3 menit untuk suhunya 32,3 ini posisinya yang memang sedang panas banget ini disini tempatnya Om Seno ya panas banget Alhamdulillah hari ini tidak hujan jadi bisa ngonten dengan leluasa ya ini ya montennya ya Nah selain itu bentar lagi juga mau hari raya barangkali ada dari kalian yang ingin mencoba memelihara kura-kura darat ya ini ya Nah itu mungkin THR nya mau buat beli kura-kura darat boleh banget silahkan nanti kita belajar bareng ya guys yang langsung kepo-kepo dengan tokonen Om Seno boleh banget langsung kepoin di Tokopedia Senopati Shopee Senopati Karnivora linknya ada di kolom deskripsi ya guys yang mau sharing-sharing pakai kolom komentarnya ya pakai bahasa yang sopan pasti Om Seno balas nah ini media yang sudah lawas ini ya media sudah lawas yang ini media barunya ini baru sampai kemarin ya kesini ya ini baru sampai kemarin ini ini wood pelletnya yang ini stok yang masih hasil ini ya ini rumput timotinya ya jenisnya dari King ini ya King ini mereknya King yang seno ya ini biasanya buat di apa namanya kelinci atau marmut biasanya pakai ini ya ini udah Om Seno buka tapi belum Om Seno pakai ini coba kita buka lagi nah ini kayak gini ya tampilannya ternyata mereka makingnya satu kilo satu kilo mungkin ini ya satu kilo satu kilo ini ya Om Seno lupa ini beli berapa kilo kemarin ini kemasannya mungkin satu kilo nih ya kayak gini satu kilo guys kayaknya bener deh di tangan kerasa banget satu kilo ya nah ini ada yang sudah hancur ya gini bukan Om Seno yang hancurin ya ini memang hancur kayak gini nggak masalah karena wood pellet seperti itu kan media alasnya jadi nggak masalah kalau jobrol kayak gini ya yang penting nggak berhamburan keluar ya guys Oke langsung saja semakin hari makin panas ini ya makin lama makin panas langsung kita rendam saja kura-kuranya guys ini kameranya kamera Om Seno gerak-gerakin ya guys maaf kalau kurang jelas video ini ya Hai jadi sebelum menghenti meda tanam kita sambil menyelam minum air ya sambil direndam Hai nah udah udah Om Seno rendam tuh ya Hai rendamnya sekitaran lima sampai 10 menit saja karena panasnya lumayan ini di sini ya ini posisinya kayak gini Oh ya barangkali dari kalian ada yang bilang kalau pakai park karpet PVC gimana Om kalau pakai karpet PVC otomatis boknya ini harus dicuci karena pasti tidak menyerap air pupunya pun pasti bakalan belajatan kemana-mana ya guys kalau pakai karpet PVC karpet PVC nya wajib disikat ya agar tidak ada kotoran yang menempel guys seperti itu ya agar lebih bersih saja seperti itu kalau pakai kayak gini kan lebih ketimbun aja ya guys ketimbun ya intinya sering-sering saja di cek kalau ada pup yang basah langsung kita buang kayak gitu aja ya untuk membuang meda tanam ini biasa saja tinggal buang saja ya guys sebentar Om Seno contohkan nah ini udah Om Seno buang tadi ya media tak media alasnya ya dari tadi komi ngomong media tanam media tanam media alasnya ini ya guys ini media alasnya sudah Om Seno buang nggak usah terlalu bersih-bersih banget nggak masalah karena nanti bakalan ketutup ya ini ya ini bekas wood pellet yang sudah mengering jadi lebih rada lengket ya itu tidak masalah Oke kita langsung saja taruh wood pelletnya wood pellet ini bisa kalian dapat di toko-toko online terdekat di daerah anda mungkin ya bisa juga didapat di pet shop-pet shop terdekat di daerah anda ya guys terkadang ada pet shop yang tidak nyediain alas kandang berupa wood pellet ya terkadang juga ada yang nyediain malah nyetok banyak kadang ada ya guys jadi silakan cari saja di pet shop terdekat di kota anda ya lebih mudah lebih cepat ya kalau memang tersedia seperti itu kita langsung awur-awurin saja sini untuk takarannya kira-kira saja dengan luasnya kandang yang kalian gunakan ya nampaknya satu kilo saja kurang ini di tempatnya Om Seno ya satu kilo harus kurang kita tambah lagi hai 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 nggak usah terlalu tinggi ya ini maksudnya apa ngasih ngasih wood pelletnya nggak usah terlalu tebal gitu guys nggak usah terlalu tebal yang penting cukup menutupi apa menutupi kandang udah seperti ini ya tuh udah kurang lebih seperti ini tampilannya kemudian kita tambahkan rumput timoti boleh juga tanpa ditambahkan rumput timoti enggak masalah tapi om seno lebih suka ditambahkan rumput timoti selain menambah estetik kandangnya bisa mau membuat tandang itu wangi ya guys karena kita tahu ini rumput timoti baunya mirip-mirip kayak binti gitu ya seger seger gimana baunya ya yang belum tahu mungkin belum merasakan baunya kayak apa ya ini bener-bener wangi guys rumput timotinya ya apalagi rumput timoti yang masih hijau ya suah wanginya seger banget untuk pemberian rumputnya terserah kalian opsional jadi tidak diwajibkan cuma kalau pakai rumput timoti saya rasa lebih lebih bijaksana ya selain membuat si kandang menjadi wangi untuk kandang juga menjadi lebih estetik ya guys Hai mengingat kecil banget tes dah kayak gini tampilannya udah simple seperti itu saja ya simple sekali ini kura-kuranya juga masih berendam sudah mulai ada yang pup yaitu ya sudah ada mulai yang pup ya mungkin sekian dulu video dari Om Seno nanti kalau ada yang perlu diberikan videonya lagi nanti Om Seno bikin videonya lagi karena ini ada request dari teman-teman katanya suruh video ini gimana nanti gimana nanti media alas kandangnya ya guys ini kalau pakai wood pellet kayak gini ya guys jadi ini kan ada wood pellet ada kokopit ada kokohas ada pekarpet PVC gitu ya jadi banyak banget jenis-jenis alat kandangnya sesuaikan dengan keinginan kalian sesuaikan dengan tempat yang kalian sediakan ya seperti itu saja jadi ini bukan hal yang wajib ini hal opsional ya guys yang belum subscribe jangan lupa subscribe tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video video berikutnya di Om Seno terkait kura-kura darat dan tanaman karniforanya ya tekan tombol like nya jika kalian suka dengan video ini share jika perlu jika bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tchau